Halo guys, hari ini kibo sudah ada di pantai ya, dan kibo itu gak sendiri, coba lihat yang di belakang itu siapa, kita akan lebih dekat lagi ya, kibo ketemuan sama yang punya channelnya pengandaran gaji, nah ini dia, THK Nah, jadi kita itu kerempuan disini, dan kita juga mau nge-film bareng, biasanya sih kalau THK yang punya channel pengandaran gaji itu biasanya live ya, lebih ke live, dan ini kibo udah ada di hotel Krisna, depan hotel Krisna, aduh ini terlalu banyak musik ya disini, karena disana itu dekat banget dengan rangkung hiburan ya, dimana disana itu selalu ada hiburan lah, kalau di hari abangnya ya, yaudah kibo mungkin akan balikkan kameranya, biar kalian bisa lebih jelas untuk melihat suasana pantai pengandaran, dan ini kibo juga berbagi cerita lewat video di hari minggu ya, itu lumayan ramai juga, yaudah kibo akan balikkan kameranya, biar kalian bisa melihat suasana yang ada di pantai pengandaran Oke, ini suasananya ya, dan kibo lagi ada di depan hotel Krisna, kebetulan juga kibo jumpa sama THK ya, yang punya pengandaran gaji channelnya, jadi kalian juga bisa kepoin channelnya dia, yang terupdate juga, apalagi dia seringnya itu lebih ke live streaming ya Oke, kita lanjut untuk melihat suasana yang ada di pantai barat ya, tepatnya depan hotel Krisna Disini cukup lumayan ramai juga ya, bukan hanya di pantai, tapi pinggiran jalan juga, tapi kibo belum berani, karena terlalu macet ya, itu berbahaya sekali, makanya kibo ajak kalian untuk melihat yang ada di pinggiran pantai Coba lihat Oh, rame banget Dan disana di panggung terbuka juga lagi ada hiburan ya, dan bukan seperti biasa, kalau di hari Sabtu dan Minggu Enak kok tempatnya disini ya, jadi buat kalian juga kalau pagi atau enggak sore hari itu, lebih nyaman di pantai sambil ngopi, sambil nunggu keluarganya berenang-berenang seperti gitu ya Nah, disini suasananya cukup lumayan rame, terus cuacanya juga ini lagi bagus Ini kibo belum jalan ya, karena lagi nunggu TK, dia lagi setting kameranya juga, karena dia biasanya live streaming disini Dan ini di depan kibo ada yang sewaan selancar ya, jadi buat kalian yang mau berenang juga bisa nih sewa-sewa selancar ini Dan untuk harganya itu tergantung ukuran, ada yang kecil, tanggung, sama yang besar Yang kibo tau sih, yang kecil itu 10.000, terus 15.000, sama 20.000, kalau enggak salah ya Ini cukup lumayan rame juga ya disini Enak tempatnya Nah, itu namanya tuh TK ya, dia yang punya channel pengendaran guide Biasanya sih dia lebih ke live streaming Halo, live ya Mereka lagi live ya Live ya Oke, kita lanjut ya untuk melihat suasana yang ada di kantor Sumpah ini rame banget Untuk saat ini tuh memang lagi banyak isu tentang gempa pengendaran Tapi kita juga enggak akan kalah untuk menginformasikan kepada kalian semua tentang keadaan pengendaran Situasi pengendaran dan kondisi pengendaran Dan hari ini kibo lagi ada di pantai barat Turun langsung Kebetulan juga kita ada janjian sama TK yang memiliki channel pengendaran guide Jadi kita nge-vlog bareng disini Tapi kalau pengendaran guide lebih ke live streamingnya ya Jadi kalian juga bisa kepoin channelnya langsung ditonton Sekarang juga Sumpah ini rame banget tuh Ini mah kayak hari raya ya Kayak lebaran Lebaran tahun baru rame nya seperti ini Sumpah ini rame banget Oke, kita akan lebih dekat lagi ke pantainya ya Biar kalian lebih seru lagi melihatnya Coba lihat ada yang habis dari pantai pasir putih ya Oh, wow, wow Biasanya kalau sewa perahu kesiar ini untuk nyeberang ke pantai pasir putih itu Per orangnya 30 ribu dan kapasitasi perahunya itu cukup 10 orang Kalau lebih dari 10 orang Kalian juga bisa ambil satu perahu lagi Pokoknya seperti itu Sumpah ini seru banget Rame banget guys Ini mana TK Coba lihat Rame banget ini Kayak tahun baru ya Kayak tahun baru Kayak hari raya Idul Fitri Ini rame banget Sumpah ini seru banget ya guys Oke Coba akan jalan Lebih jalan ke Lebih ke sana ya Jadi biar kalian lebih tahu juga Para pengunjung Keseruannya Seperti apa Rame nya seperti apa Ya inilah pangan darat Jadi kalian juga gak perlu dengerin isu-isu yang gak Yang gak bermutu ya Apalagi menjelekan Wisata yang ada di pangan daran ini Sumpah ini padat banget Ini padat banget Sumpah ini Sumpah ini rame banget ya Sampai susah jalan loh Gila ini hari Minggu ini Tapi kayak hari Raya Idul Fitri Sama tahun baru Rame nya seperti ini Coba lihat Kita coba ke sebelah tanah ya Dan lihat Agak tengahan ini terlalu padat Untuk jalan Jadi Kita agak Minggiran Lebih ke Lebih ke pinggir Ini ngomong-ngomong Mana ya PK nya Nah dan di pinggiran pantai Juga disini Banyak sekali Yang jual Kulineran Atau makanan ya Seperti Basacuanfi Terus Kayak es kenong Bandros Pokoknya banyak lagi lah Yang jualan disini ya Jualan sosis Tate toe Ayo siapa yang Liburan kesini Terus pernah jajan Di pinggiran pantai Ada rujak juga ya Sampai ini rame banget Yaudah kita lanjut ya Nah kalau ke Sebelah pinggiran Sini enak jalannya Kalau deket air Lebih Padat Pengunjung ya Soalnya Berburu Menikmati Deburan ombak Jadi padat banget Oh ada kuda nih Ayo siapa diantara kalian Yang sewa kuda Sampai ini rame banget Tapi ini kemana ya Kuda Eka Coba Lucu banget ya Para pengunjung Yang main di Pantai Ada yang main bola juga Terima kasih Dan kembali Selainlah Satu buah Handphone Warna Juni Pernyata Koko Handphone tersebut Atas Nama Bapak Padahal Padahal Jara Mainnya Pernyata Menemukan Kiri-kiri Handphone tersebut Dan mohon bantu Kepada 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 Namun Obun Pelakon Hidata Kebun Yang menemukan Handphone tersebut Tidak Menandalkan Nama